Bikin double knot ya Seperti ini ya Empat piece Ini dua Terus yang ketiga seperti ini ya Oke disini Kita keluar kesanain Terus satu lagi kesana ya Terus yang sini Kita masukin sini Nah ini ya Terus satu lagi Kita masukin ya Kita ini kesini Kita masukin dari bawah ya Terus kita disini Kita masuk seperti ini Nah ini seperti ini Saber square ya Nah bikinnya seperti ini Ya Sekarang ini kita dua ini Kita gabung ya Disini Kita tekuk seperti ini Terus yang ini Kita tekuknya satu-satu ya Satu Satu ya Terus yang ini Satu Satu dulu seperti ini ya Terus kita kesanain Kita kesana Kita masukin seperti ini ya Satu 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 sini Terus kita kesiniin lagi Yang sebelahnya satu masuk lagi Kita keluarin Nah ini Kita masukin Nah Kita tarik seperti ini ya Kita rapatkan ya Kita rapatkan ya Oke Satunya pun sama Disini Kita rapatkan Ini ya Terus disini Oke Disini Nah Seperti ini ya Terus disini Kita samain Ini Kita seperti ini ya Yang ini Kita masukkan Seperti ini Ini kita kesanain Ya Satu kali lagi ya Yang ini Yang ini sebelahnya Seperti ini Ya Nah Ini jadi Kita kencengin ya Oke Empat seperti ini Belakangnya dia Seperti ini Ya Sudah empat Seperti ini ya Sekarang kita Ambil warna lain Ya Kita digabung sini Kita akan Taruh sini ya Jadi disini Kita merah ini Kita taruh sini ya Kita merah Dua ini Kita teguk Kita teguk ya Disini Oke Terus disini Hijaunya Ini Terus ini kita kesana Taruh sana ya Terus yang ini Kita masukkan Ya Ini Satu Ya Sebelahnya lagi ya Ini kita ke atas Yang merah Tekniknya sama ya Semuanya sama Untuk double square ini Semuanya seperti itu Hanya penempatan Warnanya saja ya Ini sudah seperti ini Kita kencengkan ya Kita pencengkan Seperti ini Ya Terus disini Kita tarik Oke Ya Jadi hasilnya ini Belang ya Kombinasi ya Terus yang ini pun sama Kalau mau mudahnya ya Kita balik seperti ini Ya Kita mulai dari sebelah kiri Sama Seperti ini Terus kita kesiniin lagi Ini ya Ini pun kita tarik Kita kencengkan ya Oke Jadi seperti ini Ya Ini kurang tarik Jadi seperti ini Sudah Sekarang kita tambah hijau lagi Kita taruh sini ya Kita taruh sini ya Hijau ya Hijaunya sudah jadi lagi ya Jadi kita bikin ini beberapa Nanti saya tunjukin ada beberapa ya Disini Kita bikin lagi sama Persis Hijau Hijau ya Nah Seperti ini Ya Terus satu lagi Terus kita taruh disini Disini Masukin tekniknya semua sama Untuk keseluruhan double square ini Semua sama ya Hanya penempatan Ininya saja Penempatan warnanya saja ya Permainan warna Ini Terus satunya Ini disini Kita taruh di bawahnya Ya Selamat menikmati selamat menikmati ini jelimet ini salah ya makanya agak mirip tidak boleh masuk ke bawahnya ada pahanan nah ini maksudnya enggak bebas ya harusnya dia bebas seperti ini ya jadi saya mesti buka dulu ini ada kalau ada kesalahan-kesalahan ya Oke di sini ya Nah kita harusnya masukin sini tanpa hambatan ya nah seperti ini ya ini kita kencangin ya Nah betul kan tadi tadi kan agak-agak di kedalam ya seperti ini ya terus disini disini kita ini juga ya ketemu juga kita bikin terus disini juga bikin kita bikin sini dua ya sudah ya kita lanjutkan ini disini disini juga kita lanjutkan jadi yang ada pertemuan seperti ini ya ya ada kanan ada kiri kita bikin ya ada kanan ada kiri kita bikin ya jadi kita lanjutkan yang membentuk 4x4 ini ya sudah seperti ini ya ini 4 sudah 4x4 yang hijau sekarang kita tambah disini ya sejajar sama sini kita tambah merah disini ya ya supaya kanan kiri simetris ya ini ini oke ya jadi kita rapetkan sini kita tarik ya kita kencangin sini juga kita tarik kita kencangin kita tarik ini kita kencangin ya seperti ini ya jadinya ya terus di sini kita kasih merah lagi ini ya ini kita kasih merah ya ya bikin lagi merah ya jadi kanan kiri sama ya disini kanan kiri sama ya 4x4 2 belang disini 4 ya kita kita seperti ini posisi awalnya ya kita lanjutkan ya disini yang merah ya 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 selamat menikmati 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 ini kita bikin bagus ya tadi kalau enggak ditarik enggak bagus enggak bentuk sudut ya nah sini ada triangle hole lagi jadi isinya sudah membentuk ininya ya bestasnya sudah seperti ini sudah jadi ya nah ke atasnya kita tinggal ikutin aja yang merah ketemu yang silang-silang-silang kita bikin square double square double square ya kita ikutin seperti itu jadi seperti ini contohnya ini ini ada silang ya yang silang merah ketemu hijau atau hijau ketemu hijau atau merah ketemu merah kita ikutin aja jadi yang diatur yang diatur warnanya sudah di bawah ya jadi nanti ke atasnya otomatis warnanya ikut mengikuti pola dari bawah ya oke seperti ini ya kita tetap iniin tarik eh tekan tarik supaya kenceng ya nah ini ya jadi nanti ini ketemu lagi ketemu lagi semuanya sampai naik ke atas ya sampai yang tinggi yang tinggi yang diinginkan sini ya kita slap slipin aja ke dalam eh yang sisa-sisanya ya jadi sebagian saya sudah iniin tes slip-slipin ke dalamnya ya semuanya terus nanti digunting kelebihannya digunting ya ini nah ini sudah ya kita slipin terus kalau sisa-sisa kita gunting aja seperti ini kita gunting jadi sudah diiniin tinggal diselipin aja ke dalam jadi kita masih boleh Sicko sedang ketemu dia matanya enggak kelihatan mata tua enggak kelihatan lubangnya yang mana nah seperti ini ya terus kita gunting aja ya keseluruhan nanti kita tinggal pasang handle ya jadi kita pasang handle-nya sudah di slapslip semuanya jadi sudah rapi semuanya ya kita tinggal pasang handle-nya ya handelnya ini ternyata ini musti dijahit jadi agak perlu tenaga sedikit karena ini plastik ya jadi kita jahit pakai jarum biasa dan benang jahit biasa Oke mulai kita jahit sebelahnya aja ya satunya lagi enggak usah pakai video ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati